Pemirsa mantan menteri BUMN era SBY dalam niskan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan dua aset, Pemprov Jatim, tahun 2003 silam. Dalam niskan yang saat itu menjabat dirut PT PWU, dianggap menyetujui penjualan dua aset Pemprov Jawa Timur, senilai 25 miliar rupiah. Salah satu dari 33 objek dalam kasus penyimpangan pelepasan aset badan usaha milik daerah, BUMD, Pemprov Jatim, PT Pancawira Usaha, PWU, berada di Kabupaten Tolungagung. Lahan di tengah kota seluas 2 hektare, bekas pabrik keramik ini telah berubah menjadi kawasan pertokohan. Setelah pabrik keramik ditutup, tahun 2003 aset tanah dan bangunan kemudian dilepas kepada PT Sempulur Adi Mandiri. Dan di tahun 2005, bekas bangunan pabrik keramik dibongkar dan dibuka kawasan pertokohan Panglima Sudirman Trade Center.